Intro Sriwijaya, saya Lieutenant Colonel CKM Dr. Dr. Nirul Arief SPM Mars Dokter Spesialis Mata di Rumah Sakit Dr. Agagani, Kesudam II Sriwijaya Intro Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan penyakit mata, khususnya penyakit katara. Katara adalah suatu penyakit ketika lensa mata manusia menjadi keruh dan berawan. Penyakit katara ini terjadi karena adanya kekeruan lensa mata, sehingga akan mengganggu proses masuknya cahaya ke dalam mata. Katara dapat disebabkan karena terganggunya mekanisme kontrol kesimbangan air, elektrolit, dan protein pada lensa manusia. Katara ini merupakan penyebab utama kebutaan. WHO mencatat kurang lebih 18 juta terjadi angka kebutaan yang terjadi karena katara. Penyebab katara sendiri yang paling utama adanya proses penuaan. Selain itu juga terjadi karena faktor trauma, adanya juga faktor genetik atau bawaan, serta ada kondisi tubuh medis lain seperti penyakit DM atau kencing manis. Dan tidak kalah penting, Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan paparan sinar ultraviolet yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya katara. Nah, bagaimana gejala-gejala katara ini? Gejala-gejala katara meliputi penderita mengalami gangguan penglihatan. Pandangan menjadi kabur seperti melihat kabut dan berasap. Kadang-kadang melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Bisa juga melihat pandangan ganda. Terjadi pendurunan penglihatan terutama pada malam hari. Rasa silau dan rasa tidak nyaman ketika membawa kendaraan dan melihat sinar dari lampu. Serta sering sekali penderita merasakan ukuran kacamata yang sering berubah-ubah. Katara ini sebetulnya dapat kita lakukan pencegahan. Pencegahannya tentu saja yaitu yang pertama kita melindungi mata kita dari paparan sinar ultraviolet. Atau dari sinar matahari yang terlalu lama dan berulang. Dengan menggunakan alat pelindung diri, kacamata, ataupun dengan menggunakan topi. Kemudian kita mengelola kesehatan tubuh kita. Yaitu untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat mempercepat proses terjadinya katara itu. Seperti penyakit penceng manis. Kemudian kita juga memperbaiki kebiasaan buruk kita. Mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun mengkonsumsi rokok. Dan tentu saja menerapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Kapan kita harus ke dokter mata? Jika timbul beberapa gejala katara yang seperti yang disebutkan tadi dan semakin mengganggu atau semakin memburuk sehingga pengidap merasakan gangguan aktivitas sehari-hari maka pengidap dapat berobat ke dokter spesialis mata. Dan Rumah Sakit Dr. Agagani telah memiliki dokter spesialis mata yang dapat memberikan pengobatan pada penyakit katara ini. Mari kita cegah penyakit katara. Sayangi matamu di tempat kerja. Love your eyes at work. Terima kasih. Sriwijaya. Sampai jumpa di tempat kerja.